Halo semuanya, welcome back to my channel, Fony Agatha Jadi di video kali ini, aku mau ngasih tau gimana sih cara menumbuk back sound atau sound effect yang aman banget dan pastinya anti copyright ya Nah, buat kalian yang gak tau apa itu back sound atau sound effect Nah, kalau back sound itu, biasanya yang kayak kalau di video ini Coba kalian, volumenya kalian kerasin dan kalian dengerin ada kayak lagu gitu Tapi suaranya kayak kecil Tuh, kedengeran kan? Nah, itu namanya back sound Nah, tapi sedangkan untuk sound effect ya itu kayak suara yang kayak efek-efek gitu Kayak misalnya pintu ditutup kayak ceklek atau blip gitu atau gimana gitu Contohnya kayak gini Nah, kayak gitu itu namanya sound effect Dan buat kalian semua yang mau download atau kayak misalnya mau nambahin ke dalam video kalian Biasanya itu ada yang mengandung copyright Atau biasanya kalian itu kayak kena copyright gitu Nah, gambarnya itu kayak gini contohnya Kalau kalian misalnya punya back sound habis itu kena copyright Tuh, kayak gitu itu pastinya agak mengganggu Dan biasanya kalau kalian kena copyright Biasanya kalian disuruh hapus videonya Atau kayak menghilangkan suara dari video itu Jadi kayak pasti mengganggu dong Nah, jadi aku mau ngasih tau gimana cara downloadnya yang aman banget Mungkin kalian juga download dari youtube yang tulisannya no copyright atau apa Dan biasanya meskipun ada tulisan kayak gitu kalian masih kena copyright Pastinya sebel banget kan? So, langsung aja kalian ikutin tutorialnya Tapi sebelum ke videonya, pastikan kalian udah like, komen, share, dan subscribe Oke teman-teman, stay tune terus ya Oke teman-teman, jadi disini Untuk yang kalian butuhin aplikasinya Disini aku ada google chrome Nah, ini Disini kalian bisa menggunakan kayak Mozilla atau kayak browser yang lain-lainnya Tapi disini aku menggunakan google chrome aja Menurutku yang paling gampang Kita langsung aja buka Nah, disini tampilan google chrome aku emang agak beda Karena ini di hp infinix Aku gak tau kalau di hp lain tampilannya Kalau di hp lain tampilannya beda Pokoknya gak sama gitu Tapi nanti apa yang kita cari sama kok nanti keluarnya Oke, terus kita langsung aja ketik youtube desktop Nah, langsung aja Lalu disini kalian pilih yang paling atas ya Nah, ini loading Nah, ini kita itu beralih ke youtube studio beta Kayak gitu Nah, bentar Nah, tampilannya nanti bakalan kayak gini Di youtube studio beta nya Langsung aja kalian klik icon kayak gambar musik gitu Disini aku zoom Nah, ini yang gambar musik ini Nah, kalian langsung aja klik gambar musik ini Yang dibawa tanda kayak S dollar itu Kalian langsung aja klik Lalu kalau ada pertanyaan gini Kalian kliknya google chrome Lalu hanya sekali Nah, nanti tampilannya bakalan kayak gini Disini tuh udah disediakan banyak banget musik-musik Atau kayak sound effect Kalau kalian mau musik gini nih Kalian tinggal kliknya yang musik gratis Tapi kalau kalian mau yang ke sound effect Atau efek suara Kalian tinggal klik yang ini Nah, gampang banget kan Disini tuh kalian bisa play dulu Kayak gini contohnya Kayak kalian mau cari apa aja Kalian tinggal ketik disini ya Nah, kalian bisa klik aja Terus disini aku mau nyontohin Download satu Apa namanya Satu sound effect Oh ya, disini Kalau misalnya kalian Disini kalian downloadnya tuh gratis Dan tanpa copyright ya Tuh, ada banyak banget Disini kalian juga bisa Apa namanya Atur gitu Mau yang di dalam keadaan kayak gimana Atau alat musiknya apa Durasinya berapa Terus kayak ini Nah, disini pokoknya kalian pilih aja Suka hati kalian Nah, contohnya kayak gini Tuh Tapi kalau misalnya kalian nemu Yang kayak gini Ntar aku cari Nah, disini aku coba cari Satu musik Nah, ini Nah, itu ada tulisan kayak Gini Ini aku Volumenya aku kecilin Nah, disini kalau misalnya Ada tulisan kayak gini Anda bebas menggunakan aku ini Dalam video Tetapi anda harus menyertakan Hal berikut dalam deskripsi video Nah, kayak gini tulisannya Tuh Kayak gini Nah, itu artinya Kalian Bebas menggunakan Lagu ini Tapi kalian harus Menyertakan kayak tulisan ini Nah Terus langsung aja Kalian download Dengan cara Klik icon kayak Tanda panah ke bawah ini Nah, kalian tinggal klik aja ini Dan itu udah Kalian bisa cek di situ Pasti ada Sound efeknya juga Nah, buat kalian yang mau upload video ke Youtube Jadi gak takut lagi deh Kena copyright So, mungkin segini aja Video dari aku Kalau kalian suka video ini Jangan lupa buat di like Comment, share, and subscribe Oke, teman-teman See you on my next video Bye Bye